Mbak Tantri, me-time-nya sendiri biasanya ngapain nih selama pandemi ini? Me-time-ku ya pas lagi anak-anak tidur biasanya kan malem tuh ya paling nonton. Nonton ya nonton itu lah, nonton yang ada di TV itu ya ada depannya Anne, ada yang depannya banyak-banyak lah itu eksplorasi itu. Terus apa ya, aku sih paling seneng kalau pas lagi belajar justru. Jadi kayak dikasih waktu sama suami, ya aku mau ke supermarket bentar ya gitu. Disitu aku kayak me-time gitu, walaupun kayak sejamet setengah jam itu udah me-time-nya cukup lumayan sih, untuk narik nafas lah. Tapi kalau anak-anak sendiri ada ketertarikan sama dunia musik nggak sih Mbak? Karena orang tuanya musisi terkenal gitu kan pasti jingkrak-jingkrak yang ngeliat, oh mamanya manggung, papanya manggung gitu. Kalau Karan aku yang pertama itu udah keliatan sih dia suka banget sama nyanyi, dia suka banget sama musik. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena jadi ada waktu dia bete banget nih bad mood segala macem, nangis nggak jelas, aku sodorin musik kesukaan dia, udah hilang. Jadi kalau misalnya pas lagi makan, lagi nggak mau makan, oke kita sambil dengerin musik ini yuk langsung tuh kayak moodnya langsung kebus lagi, baik lagi moodnya. Terus kalau anakku yang kedua, karena dia masih kecil kan masih 9 bulan. Nah bapaknya suka main gitar, itu dia langsung kayak yang set, langsung nyari gitu. Langsung ngedengerin gitu, ngedengerin. Jadi setelah pandemi berakhir nanti, Mbak Tantri apa hal yang ingin banget dilakuin? Hal pertama yang pengen banget dilakuin? Oke, kalau setelah pandemi sih aku kebayangnya pengen manggung lagi, pengen keliling Indonesia lagi. Jadi ada banyak hal yang ternyata aku sadari tahun ini tuh, aku sering keliling Indonesia alhamdulillah, aku bisa melihat banyak hal keindahan dan kekayaan Indonesia, tapi tidak semuanya. Jadi kebanyakan kayak, Tantri pernah nggak sih ke Bumbana, ke Punggaluku? Pernah, tapi hanya sebatas ke hotel. Nah itu aku kayak pengen next nih, kalau dikasih kesempatan lagi sama Allah bisa ngeliling Indonesia lagi, aku pengen bener-bener explore banget sih. Jadi kalau ada waktu sedikit pun aku pengen explore ada apa di sana dengan keindahan alamnya, pengen lebih bersyukur sama apa yang udah dikasih gitu sama Allah. Kalo Paramur Mbak, wah itu, butik-butik banget, keren abis ya. Itu band favoritku soalnya, itu aku kayak langsung naik haji, naik haji kedua aja ya, naik haji kedua. Setuju, setuju. Itu aku tuh ngefans banget sama mereka, jadi pas dikabarin jadi band pembukanya, langsung nggak nolak, langsung yang wah gila sih ini kesempatan banget. Aku tuh sampe nonton di Malaysia, terus Singapura, terus di Indonesia waktu itu juga. Jadi pas dapet kesempatan untuk jadi band pembuka, walaupun ketemunya hanya sebentar banget, dia sangat privilege sekali ya, sangat bener-bener menjaga sekali si band itu.